Intro Ditanggapan ini sih ya, buat saya pribadi ya Untuk saat ini, biasanya belum bisa memastikan kalau itu memang betul-betul statementnya Kit Pagau sendiri Karena yang naik sekarang pun, pertama yang kita lihat baru naik lagi ini pun juga Dari pihak istri yang apa ya, yang sonding gitu Sedangkan posisinya istri yang sekarang pun tidak ada di kisah saya, Kit Pagau dan ibu saya Di faktanya, jadi ya saya masih bisa tersenyum gitu Saya masih bisa menangkapnya dengan senyum Ikhlas ya, apapun yang mau dibicarakan Udah, jadi permasalahan, cuma satu-satunya tes DNA itu Tapi kabarnya juga Om Pit ini mau mendanai sekitar 15-30 juta untuk tes DNA Itu mungkin, apakah Mas Bembi sudah tahu atau belum? Kalau untuk masalah pendanaan pun juga ya, belum sampai ke saya Kalau untuk masalah beliau mau mendanai masalah tes DNA Cuma kan di sini yang saya, apa ya, saya tegaskan Ayo kita tes DNA, tapi satu Di rumah sakit yang betul-betul kita tidak tahu Di pihak saya tidak tahu, di pihak mereka pun tidak tahu Karena, boleh dong saya bernegatif thinking Mohon maaf, betul-betul ya Kalau seandainya rumah sakit yang menentukan dari pihak sana Ada apa di belakangnya, saya tidak pernah tahu Jadi, kalau memang kita mencari kedua misalnya Sudah gitu, di rumah sakit yang memang betul-betul kita tidak tahu Dari kedua belakang, itu aja Untuk tanggapan dari keluarga sih ya masih belum ada tanggapan sama sekali Ya mungkin mereka menyaktikan, tapi mungkin apa ya Ya masih bisa, masih di dalam jalur Masih di dalam alur Sudah, tidak ada yang menyuruh saya untuk stop ataupun sudang Ya sudah, ya karena saya hanya memperjuangkan art Kebenaran dan kejelasan Apa yang saya dengar dari ibu saya, nenek saya, dan keluarga saya Ya kalaupun hasilnya nanti pada saat tes DNA itu benar Ya saya tidak akan menuju kembali Saya hanya mengucapkan terima kasih Permintaan beliau pun yang meminta saya Tidak menggunakan nama Pak Gopun juga tidak akan saya pakai lagi Setelah tes DNA itu, kalau hasilnya benar Kalau hasilnya tidak benar, saya akan ikuti proses SD, mulai SD itu dari nenek Itu beliau, film apa saya lupa ya Cuma nenek itu ngikutin, terus beliau masih tahu Papang, yang namanya anak SD, mas pada saat itu melihat Apa, apa sih gitu benar Sampai akhirnya ya, beranjak besar Terus, dikasih lihat album foto Ya memang posisinya saya lihat, ibu saya dengan beliau Jadi ya, setelah saya semakin besar, merasa penasaran seseorang anak atau seorang ayahnya itu keluar Dia tidak ada salah yang saya mencari kebenaran Sampai pada akhirnya saya memastikan Ibu ini pada saat menikah dengan Pete Saya sudah lahir atau belum Jawaban nenek pun, belum Makanya kemarin saya sempat nonton di salah satu media Pete Pagau menyatakan Saya sudah lahir Pada saat dia menikah dengan ibu Tapi pada kenyataannya, belum Ya disinilah yang janggal Jadi kalau memang beliau pun merasa janggal, saya pun juga merasa janggal Kenapa baru di, apa ya, mungkin waktunya juga agak berjauhan gitu Dari statement awal yang sudah mengakui dan sekarang Tidak mengakui Berubah gitu Teman-teman pun juga Kenapa bokap begini, gak tahu Sampai ada statement yang A, I, W, E, W Saya bilang, nah sudah, nanti aja tumpul lah Ya jalan pasti ada, saya bilang, solusi pasti ada Ya kita gak perlu terlalu menanggapinya dengan emosi atau apa Kalau kecewa pasti ada, namanya seorang anak 27 tahun Ya mungkin gak 27 tahun gulia Setelah saya mulai mencari Pete Pagau Itu pun saya sendiri Paling teman-teman aja saya mencari jalan Jalan mana yang bisa membawa saya ke arah sana Itu Berjuang sendiri ketika sudah diakui Terus berubah statement dengan waktu yang cukup jauh Dibantang Dan tidak dibenarkan Drop, drop, drop Itu aja Untuk ibu sendiri tanggapannya sampai saat ini belum ada akan bicara sih Ya posisi yang mungkin Apa ya, saya juga Kalau dibilang Marah-marah ke ibu Benar atau tidak Kumpapan ibu yang selalu bilang Ya, Pete Pagau Dia menceritakan pada saat lagi hamil Ini itu Kalaupun pada kenyataannya tes DNA ini tidak benar Apa ya, yang dikatakan, ya saya korban kebohongan orang tua Udah itu aja Nah sekarang Apa ya 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 hidup laki-laki Ya harus jelas gitu loh Ya bener Ya nggak jelas ya gimana gitu loh Terus kalau dibilang saya cari panggung Ya saya punya istri, saya punya anak, saya punya bekerjaan Itu aja Saya punya gaji Saya masih bekerja Jadi kemaren pun juga banyak teman-teman di kerjaan juga nanya Lu anaknya sini tapi lu masih kerja Ya biarin teman bokap Urusan bokap bokap gua buah buah Gua punya kaki sendiri gitu loh Gak mungkin gua menikmati hidup Sama bokap yang udah di tengah Tapi gua nggak merasakan bagaimana Rasanya hidup dari nol Itu aja, apalagi sekarang posisi kepala rumah tangga Ya kalau nyari panggung nggak Nyari harta atau apa ya Mau manfaatkan tidak sama sekali Kalau mau manfaatkan dari kemarin Tawaran-tawaran udah saya ambil aja Udah kita ambil simple aja Tapi sampai sekarang kan tidak Saya masih Fokus ke pekerjaan saya Ya itu pekerjaan saya Itu aja sih Kalau itu permasalahan status beliau dengan Bitpagaw sendiri ya Masalah talak, cerai Itu saya belum dengar sampai saat ini Sudah atau belumnya Tapi yang saya dengar Belum Belum ada kata pisang Belum ada kata percerai Makanya Ya kalau pun sudah percerai pun juga Sebetulnya ya itu hak saya Mencari Untuk mau benarkan Ya kalau saya dibilang diusik Ya apa ya Ya foto ini pun juga mengusik kehidupan saya Foto menikah ibu dengan Bitpagaw Bener-bener Kenapa mereka bisa menikah? Apa rasanya? Bener-bener Ya itu aja Sampai saat ini Sampai terakhir Bitpagaw Di wawancara dengan ibu mudi Belum ada pertemuanan Belum ada Komunikasi nomor saya di-blog Sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya Ada nomor Nomor cuma Ya tidak saya kenal Tapi pakai foto dari Bitpagaw Ya saya tidak terlalu menanggapi Karena yang saya tahu Nomornya hanya dua Kayak itu aja Yang satu yang sudah di-blog Sisa satu Nah berapa lama Apa berapa lama Di-blog lagi Komunikasi lewat malas ya itu Saya sempat komunikasi dengan ibu mudi Tapi Tadi malam pun di-blog Sudah